Menkominfo Johnny G.Plate jadi tersangka korupsi BTS bakti Kominfo pada Rabu, 17 Mei 2023, berdasarkan pantauan di Youtube Kompas TV, Johnny G.Plate tampak memakai rompi berwarna merah muda dan bertuliskan tahanan kejaksaan agung saat keluar dari gedung kejagung. Setelah itu, Johnny G.Plate langsung digelandang ke mobil tahanan kejaksaan yang telah menunggu di lobi, kemudian Johnny pun langsung dibawa menuju rutan. Dapat berapa, Pak? Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Banyak banget, kan? Rp8 triliun. Rp500 juta, Pak. Pak, udah kaya, Pak. Pak, 500. Johnny, yes, Pak. Pak, setoran rutinnya, Pak. Dari anaknya, Pak. Jadi anak latifnya, Pak. Setoran rutinnya, Pak. Pak, warna rumpinya cakep, Pak. Rumpinya cakep, Pak. Kasih jalan, kasih jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Ya, tribunan, jadi baru saja Menkom Info Johnny G.Plate ditetapkan sebagai tersangka Dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus Mengenakan rompi Dan tangannya terbogol, tribuners Yang bersangkutan Diduga terlibat Dalam Peristiwa tindak pidana korupsi Proyek pembangunan Infrastruktur BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Tentunya selaku Pengguna anggaran Dan selaku Menteri Atas Hasil Pemeriksaan tersebut Sehingga tim penyidik Pada hari ini Telah meningkatkan status Yang bersangkutan Setelah dari saksi Menjadi Tersangka Dan selanjutnya Terhadap yang bersangkutan Kita lakukan tindakan Penahanan Untuk 20 hari terdepan Di Rutan Salemba Cabang Ketujanaku Selanjutnya Setelah kami Lakukan Pemeriksaan Kami pada saat ini Juga sedang melakukan Penggeredahan Di Rumah Kediaman Yang bersangkutan Di rumah dinas Menteri Kominfo Dan di Kantar Kominfo Selain itu Hasil dari Pemeriksaan ini Tentunya Akan kita ikuti lagi Pemeriksaan-pemeriksaan Pendalaman Bilanjut Untuk Melihat Apakah Perkara ini Masih bisa kita Gembalkan atau tidak Mungkin Untuk sementara Demikian Terima kasih Dimana sih Ada Tambahan Dengan hasil Penghitungan Kerugian keuangan negara Yang telah kami Sampaikan Beberapa hari Terdahulu Kasus ini Telah menimbulkan Kerugian negara Sebesar 8 triliun 32 miliar Rupiah Selanjutnya Kami serahkan Pada Bapak Pakus Bajian Rekan-rekan Sekalian Bahwa Kasus ini adalah Kasus yang Sangat strategis Sesuai dengan Program pemerintah Ini adalah Proyek Diperuntukkan Untuk orang banyak Maka Proyek ini Ditempatkan Di pusat-pusat Yang terluar Terpencil Dan terdalam Dan terdepan Sehingga ini Sangat-sangat Dibutuhkan sekali Oleh Masyarakat Terutama yang Mereka tinggal-tinggal Tadi Untuk itu Kedepannya Proyek ini Tidak akan berhenti Sampai disini Setelah dilakukan Suatu penyidikan Kami Kejaksaan Punya kewajiban Punya tanggung jawab Untuk mengawal Proyek ini Sampai selesai Sehingga Program pemerintah Untuk kepentingan Masyarakat banyak Dan masyarakat kecil Dapat berjalan dengan baik Terima kasih Terima kasih.